Badan usaha milik negara mencatatkan lonjakan keuntungan yang signifikan selama 20 tahun sejak berdirinya. Saat ini aset BUMN mencapai 7.200 triliun rupiah. Menteri Rini Sumarno memamerkan capaian yang berhasil diraih BUMN di hut ke-20 kementerian yang dipimpinnya. Menurut Rini, pada tahun 1998 keuntungan seluruh perusahaan milik negara hanya 14 triliun rupiah, lalu menanjak terus hingga 2018 yang mencapai 187 triliun rupiah. Rini juga mengumumkan total aset yang berhasil diraih oleh perusahaan-perusahaan milik negara yang berada di bawah kepemimpinannya. Berarti demikian Rini mengakui masih ada 12 BUMN yang terus merugi, termasuk dua emiten Bursa Fak Indonesia yakni Garuda Indonesia dan Krakatau Steel.